Selanjutnya, S&P Global Ratings telah memangkas prospek kredit Israel menjadi negatif seiring meningkatnya resiko bahwa perang dengan Hamas dapat menyebar lebih luas dan berdampak pada ekonomi. S&P Global Ratings telah memastikan bahwa peringkat Israel pada AA-, yakni nilai tertinggi keempat lantaran perang yang terjadi dapat meluas dan memiliki dampak yang besar bagi perekonomian negara tersebut daripada yang diharapkan. Keduanya juga berasumsi bahwa konflik Israel dan juga Hamas akan tetap terpusat di Gaza dan berlangsung tidak lebih dari 3 hingga 6 bulan. S&P dalam pernyataannya memperkirakan ekonomi Israel menyusut menjadi 5% pada kuartal 4 tahun ini dibandingkan dengan kuartal sebelumnya di tengah gangguan keamanan dan berkurangnya aktivitas bisnis. Penyusunan sejumlah besar cadangan negara, penghentian para wisata asing dan guncangan kepercayaan yang lebih luas juga akan merugikan pertumbuhan ekonomi dalam 3 bulan terakhir di tahun ini sebelum rebound pada tahun 2024. S&P juga dapat menurunkan peringkat jika konflik meluas secara material resiko keamanan yang meningkat dan geopolitik yang dihadapi oleh Israel. Terima kasih telah menonton!